Pemirsa Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan panca Dharmashah sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap empat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun polisi belum menahan tersangka karena pelaku masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur setelah berupaya bunuh diri. Menurut kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, panca ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membunuh anaknya secara bergantian. Dengan cara dibekap dari usia paling kecil hingga terbesar. Para korban diketahui berinisial VA 6 tahun, SP 4 tahun, AR 3 tahun, dan AS 1 tahun. Pembekapan dilakukan terhadap anak-anak yang dalam kondisi sadar selama 15 menit hingga tak bernyawa. Pembunuhan sadis ini dilakukan pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Panca merekam aksi pembunuhan itu menggunakan ponselnya. Selain membunuh, panca juga menata mainan anak-anaknya dengan urutan barang kesukaan. Belum diketahui apa maksudnya mengabadikan perbuatan keji itu. Polisi masih melakukan pendalaman. Kini panca dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Polis Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gelar perkara yang dilaksanakan pukul 8 malam di mana dari penyidik menyempakati bahwa terhadap saudara P ditetapkan sebagai tersangka. Ada pun alasan kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Yang pertama adalah keterangan saksi di mana kami telah memeriksa ada 12 orang saksi sejauh ini. Selanjutnya, kami juga menemukan barang bukti yang di dalam barang bukti tersebut berupa handphone dan juga laptop yang berisi tentang penyampaian dan cara saudara P melakukan pembunuhan. Selanjutnya, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka saudara P di mana yang bersangkutan mengakui melakukan pembunuhan terhadap empat orang empat anak tersebut secara bergantian dari yang pertama anak yang paling kecil sampai dengan anak yang terakhir yaitu anak yang tertua. Sebelumnya, empat anak ditemukan tewas mengenaskan pada Rabu 6 Desember 2023 jasadnya ditemukan saat warga mencium bau busuk dari rumah kontrakan. Keempat jasad anak berjejer di atas kasur dengan badan biru kehitaman serta ditemukan lebam di mulut dan hidung. Sebelum menemukan keempat anak itu, polisi mendapati panca darmansyah berupaya bunuh diri di kamar mandi menggunakan pisau. Sementara itu, ibunya Devi Manisya tengah menjalani perawatan di RSUD Pasar Minggu Jakarta akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pancah. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang!